Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di Soehendi Channel pada kesempatan kali ini saya ingin membahas secara detail atau secara perlahan ya dan saya berharap dengan penjelasan saya ini teman-teman semua bisa membuat sendiri pompa air tanpa isik atau pompa hidram ya jadi yang pertama yang mau saya jelaskan ini air mengalir ini diambil dari ketinggian kira-kira setengah meter setengah meter dari air mengalir ini jadi dibuat yang pertama air itu dibuat mengalir dengan gravitasi jadi ini kan sudah ada tekanannya jadi tekanannya dari ketinggian kira-kira paling rendah setengah meter ya kalau bisa 1 meter setengah meter itu bisa semakin tinggi semakin bagus nah ini ini untuk sumber airnya jadi teman-teman saya tahu dulu ya jadi kita harus akan menaikkan air dari ketinggian setengah meter ini ke tempat yang lebih tinggi mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu pompa air tanpa listrik atau pompa hidram kita simak sama-sama video berikut ini oke guys ini adalah pompa air tanpa listrik atau pompa hidram guys cara kerjanya begini guys jadi input air dari kemiringan kira-kira di ketinggian setengah meter dari posisi pompa jadi airnya mengalir ya dari setengah meter ketinggian kemudian air itu dihentakan oleh beberapa klep ada dua klep ditambah dengan tabung kemudian air ini akan menaik secara otomatis tanpa menggunakan listrik ke tempat yang lebih tinggi guys nah itu sedikit penjelasan tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram buat teman-teman yang belum tahu oke nah itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu pompa hidram nah jadi saya yang yang saya mau jelaskan sekarang cara membuat atau mengerti tentang desain atau bentuk ya bentuk dari pompa air tanpa listrik atau pompa hidram jadi yang pertama komponen pertama ya yang perlu saya jelaskan ini ada namanya klep klep tabuk sebenarnya ini kalau klep tabuk ini sebenarnya dia sama aja klep ini ya klep cek talep gitu mirip dengan klep seperti ini klep yang ada di pipa biasanya ya dipasang di pipa jadi ini biasanya ada panahnya penanda bahwa aliran air itu mengalir ke arah tanda panah nah itu teman-teman harus tahu dulu ini juga sama jadi begini maksudnya kalau tanda panahnya ke bawah sini air mengalir dari sini ke sana dia bisa mengalirkan air dari sini ke arah tanda panah ini dan sebaliknya dia tidak bisa menalirkan air dari posisi sini bawah ke atas jadi kalau teman-teman bisa tahu dari bawah seperti ini nah ini kalau ditekan dari sini dia akan menutup tapi kalau ada air dari sebaliknya dia akan membuka nah dari sini teman-teman benar-benar tahu ya cara kerja dari klep ini ya saya akan jelaskan satu persatu untuk nanti waktu kita instalasi atau kita uji coba teman-teman tahu cara kerjanya dan tahu cara membuatnya nah ini klepnya seperti ini hampir sama sama persis fungsinya dengan klep ini klep ini juga punya tanda panah ya teman-teman tanda panahnya kelihatan ya tanda panahnya ke arah sana ini mungkin kalau saya oh itu kelihatan ya kelihatan tanda panahnya ke arah sana ini juga sama dia akan meneruskan air ini kalau tekan air dia akan menekan seperti ini dan dia akan membuat rongga-rongga itu rongga-rongga di dalam sana meneruskan air ke arah sini nah sebaliknya kalau ada air dari sana ada di sini waktu dia menekan ini dia menghambat kalau teman-teman lihat dia akan terhambat airnya ke sini nah kalau saya praktekkan saya praktekkan di sini ya teman-teman mungkin biar tahu cara kerjanya di air ya nah ini teman-teman biar tahu pertama teman-teman saya akan arahkan panahnya ke depan ya ke depan sana ini panahnya ke arah sana ya teman-teman ke arah sana saya pasang maaf ya teman-teman saya ambil yang tidak ada ini karena ini cukup susah ambilnya jadi sudah terlalu kuat jadi saya pindah dulu ini demi teman-teman tahu secara detail atau secara dasar dari cara kerja dari klep-klep ini nah ini panahnya ke arah sana ya teman-teman ya ke arah sana ya ke sana panah-panahnya kita lihat di air ini teman-teman airnya ke sana kalau kita pasang di air nah dia akan meneruskan air teman-teman akan meneruskan air ke sana nah ini kalau saya tutup klep-klepnya di sini dia akan menutup nah sini ya teman-teman ya kalau saya balik nah ini ini saya balik ya teman-teman ya ini saya balik ke sini tanda panahnya menghadap ke sini ya tanda panahnya menghadap ke sini nah ini ke arah sini kita lihat di air ke siapa nah dia akan menghentikan air airnya gak mau naik kecuali kalau saya buka aturnya saya dorong baru dia akan membuka jadi teman-teman ya nah nah ini mirip jadinya seperti klep waktu difungsikan sebagai klep buang tapi dia kalau didiamin aja gini dia menahan air nah itu tadi ya fungsinya dari si klep ini jadi dia kalau panahnya ke depan dia teruskan air kalau dibalik dia akan menahan air sama dengan klep ini teman-teman klep yang putih ini klep tusen ini itu fungsinya sama persis sama persis hanya mekanisme yang dibuat oleh si perusahaan ini berbeda gitu aja berbeda jadi ini saya panahnya saya adepin ke sana ya teman-teman ya saya adepin ke sana panahnya ini panahnya saya adepin ke depan ini ya kita teman-teman ya arahnya ke sana panahnya oke ini kita lihat nah dia akan meneruskan air teman-teman meneruskan air ke sana walaupun memang dorongan dia karena si ini ada pernya ada pernya teman-teman juga harus tahu jadi si klep ini harus jorong kenceng seperti waktu dipasang di pompa air nah pompa air yang listrik itu kan sedotannya kenceng tuh jadi dia akan tertarik untuk meneruskan air gitu karena ini dorongannya gak sekenceng di pompa air maka dia hanya meneruskan sedikit tuh berbeda dengan klep ini tadi karena ini klep ini gak ada pernya jadi dia langsung meneruskan air bisa dibilang lebih enteng klep ini untuk fungsi meneruskan airnya cuma dua klep ini ini fungsinya sama tapi mekanisme yang digunakan untuk menahan dan meneruskan air itu berbeda makanya dua klep ini nanti kita akan buat sebagai pompa air tanpa listrik atau pompa air drum yang fungsinya sama teman-teman sama-sama lihat ya ini kita sama-sama buat seperti ini teman-teman ini seperti ini ya ada shock dot luar ada T kemudian atasnya kita pasang klepnya ini panahnya menghadap ke bawah nah ini artinya dia menahan air sebenarnya menahan air tapi nanti teman-teman bisa lihat dia berfungsi seperti apa nanti teman-teman bisa lihat ya nah ini kemudian ini panahnya ke bawah ya teman-teman ya kemudian kita akan pasang klep ini menghadap ke sana teman-teman nah ini kita cobot cobot lagi ya klep ini ya nah ini panahnya ini menghadap ke sana teman-teman ke arah sana ya ini sesuai petunjuk jari saya jadi panahnya ini ke arah sana ya ke arah ke depan karena begini teman-teman nah ini setelah itu kita pasang ini lagi karena nanti kita ke depannya mau dipasang sambungin pipa lagi nah sebenarnya ini adalah dasar dari klep pompa air tambah air atau pompa air drum ini dasarnya teman-teman kalau tahu ini sebenarnya simple banget jadi nanti si klep ini akan menghentak terus mendorong si klep yang putih ini ya teman-teman ya jadi air itu akan dihentak terus ditahan sama dia terus jadi teman-teman dia akan naik nah oke tapi dari sini si pompa ini gak cukup karena dia butuh bantuan namanya tabung teman-teman tabung nah disini tabung teman-teman bisa pakai dari bahan pipa di lem ya di lem penceng yang rapat benar-benar rapat karena kita akan menjebak udara di dalam sini untuk membantu menekan air nah sama teman-teman juga bisa pakai bekas minuman seperti ini nah itu teman-teman bisa nanti dibuat serapet mungkin di bawah sini untuk disambungkan ke T seperti ini teman-teman nah T ini nah ini T ini nah ini T ini sambungkan begini nah ini T ini nanti sebagai tempat dari tabung ini ya teman-teman ya nah posisi tabung dia taruh di atas begini nah gini ya nah ini T udara yang disini nanti akan dia akan membantu menekan air yang sudah ditekan sama si klep yang putih ini dari bantuan sini si klep buang ini nah ini adalah over shock dari 1 in ini kurangnya 1 in ya teman-teman ya maaf untuk semuanya ini kurangnya 1 in nah untuk menaikkan air biasanya itu ukurannya setengah dari input karena input air yang saya gunakan di belakang kita ini ini 1 in 1 in nah ini setengah in untuk naik ke tempat teman-teman yang mau 7 nah dari sini sudah cukup kita bisa tes langsung teman-teman nah buat teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar ya apa yang bingung yang barusan saya jelaskan nah ini dari sini teman-teman bisa tau kalau teman-teman ingin mendapatkan air yang lebih teman-teman tinggal tambahkan si klep ini di samping sini lagi dengan bantuan L gitu ya sambung lagi sampingnya lagi mau 3-4 boleh semakin banyak semakin bagus ditambah lagi kalau teman-teman mau lebih bagus lagi si input airnya ini ditambah lagi masing-masing satu-satu jadi nanti outputnya jadi ini satu di outputnya sini jadi ini bisa 2 bisa 3 gitu ya nanti bisa bikin kayak gini 3 atau 2 lagi gitu jadi nanti outputnya di jari satu oke nah ini teman-teman bisa sambungin gini langsung kemudian ini disini ada teman-teman ada selang ya teman-teman ya nanti saya akan tunjukkan selangnya ke atas nanti saya tunjukin ya teman-teman ya ini ada saya ganjil batu dulu nah ini ada selang ke atas teman-teman ke tempat kira-kira tingginya 5 sampai 8 meter atau sampai 10 meter bisa lah tapi semakin tinggi semakin kecil ya teman-teman ya ini selangnya naik ke atas nanti setelah ini bekerja nanti saya tunjukin airnya naik ke atas nah ini tinggal disambungin gitu teman-teman ukurannya setengah ini sambungin gitu nah ini saya kasih batu disini tujuannya ini ya teman-teman ya tujuan tujuan batu ini buat ganjil ini aja teman-teman apa namanya ganjil biar gak geser ya teman-teman soalnya ini tekanannya kan lumayan udah tekanan gitu nah ini saya ganjil begini nah teman-teman kalau memang nanti udah jadi teman-teman bisa ini ya bisa dilem jangan diganjil batu terus soalnya nanti susah nah ini selang ya teman-teman ya naik ke atas nah ini tinggal teman-teman di pancing ini seperti yang saya jelaskan tadi fungsinya dia ini harusnya kan dia mengambat air ya tapi kalau bentuknya katup seperti ini dia bisa bekerja otomatis teman-teman ini yang kita manfaatkan untuk membuat si pompa air tambahasi atau pemba jam ini bekerja otomatis sampai dia bekerja sendiri gitu teman-teman nah dia nanti akan terus bekerja sendiri seperti ini teman-teman otomatis begini terus dia bekerja memompat terus sampai dia menaikkan air ke atas teman-teman tunggu ya sampai sampai airnya sudah sampai atas nah ini airnya sudah naik ke atas teman-teman nah ini kan terus dia memompat terus teman-teman nah akhirnya naik ke atas nah akhirnya naik ke atas sana tunggu ya tuh teman-teman airnya nah nah ini kadang dia kalau belum normal dia akan macet seperti ini teman-teman nah ini kadang-kadang ada kotoran atau ada pasir-pasir kecil gitu ya teman-teman nah sampai dikondisikan sampai dia bekerja otomatis teman-teman ya nah ini sudah bekerja otomatis nah itu airnya sudah ngealir teman-teman ke atas nah itu bisa nanti nanti tunggu sampai besar ya teman-teman teman-teman hilang lumutnya nah dia akan terus mempompas kayak gini teman-teman nah harapan saya saya menjelaskan tadi teman-teman tahu persis ya cara kerjanya terus cara membuatnya itu jadi lebih gampang gitu ya teman-teman ini saya ulangi lagi tanda panahnya menghadap ke bawah yang ini kemudian yang ini tanda panahnya ke depan sini tabung ini ya teman-teman oke ya teman-teman mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa dimengerti dan mudah-mudahan teman-teman paham betul ya paham betul tentang pompa tanplacing atau pompa idram ini dan bisa mengaplikasikannya di lokasi teman-teman masing-masing oke kita jumpa lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati